Halo, untuk adik-adik jenjang SMA maupun bapak ibu guru yang mengajar di SMA yang menjadi pembina, Pus Presna setelah mengeluarkan jadwal untuk Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau yang dikenal dengan OPSI. Ada pun jadwal pendaftarannya, yaitu dibuka pada tanggal 21 April sampai dengan 10 Juni 2022. Pun alur pendaftarannya, yaitu nantinya membuka halaman SMA.pusatprestasinasional.camdikbud.go.id garing OPSI. Nantinya akan ada pendaftaran sebagai ketua dan sebagai anggota. Untuk pendaftaran sebagai ketua, mendaftar menggunakan NISN yang telah terverifikasi di Dapodik dan PD Data. Kemudian mengisi biodata dan membuat akun. Selanjutnya, masuk menggunakan akun yang telah didaftarkan untuk melengkapi data orang tua dan sekolah. Kemudian mengunggah berkas administrasinya dan mengunggah proposal penelitiannya. Kemudian untuk mendaftar sebagai anggota, yaitu mendaftar menggunakan pilihan anggota. Kemudian masukkan kode reperal ketua, bisa didapatkan di dashboard ketua. Kemudian melengkapi biodata dan juga membuat akun, dan masuk menggunakan akun yang telah didaftarkan. Kemudian melengkapi data diri dan juga data orang tuanya. Olimpiade penelitian siswa Indonesia hadir dengan bidang penelitian, yaitu bidang matematika, sain, dan teknologi. Kemudian fisika terapan dan juga rekayasa. Kemudian ilmu sosial dan humaniora. Jadi silahkan nanti adik-adik untuk mengikuti tahap pendaftarannya. Demikian adik-adik informasinya mengenai jadwal dan juga mekanisme pendaftaran opsi jenjang SMA tahun 2022. Terima kasih telah menonton!